Intro Halo semuanya, balik lagi sama aku disini di Vlog UMN Hari ini, hari Rabu tanggal 27 September, kita punya acara yang spesial banget Karena hari ini, meskipun hari hujan dan suasana dingin Tapi kita mengurunkan niat kita untuk melaksanakan sebuah acara yang penting banget Yaitu peresmian gedung baru UMN Yang dinamakan gedung Pekka Oyong dan Jakob Utama Seperti ini Nah, jadi ini dinamakan gedung Pekka Oyong dan Jakob Utama Itu berdasarkan dari founding funders-nya Kompas Bamedia Dan juga Bapak Jakob Utama juga merupakan founding funder dari UMN tentunya Nah, sebentar lagi acara kekali mulai Di Selasaran gedung Pekka Oyong Ini akan banyak banget tamunya dari Kompas Bamedia ada Dari UMN dan juga dari beberapa undangan lainnya Kayak dari sekolah-sekolah, media, semuanya pokoknya ada Jadi terus aja ikutin aku, kita akan lihat hari ini pikiran seperti apa Pekka Oyong Hai, tadi kita udah melakukan peresmian PKO Yeong dan Jakob Utama Tower dengan pembukaan Tirai tadi ya, sama komisaris dari Kompas dan Media juga didamping oleh jajaran dari women juga Sekarang ada seminar semacam pembukaan gitu sih sebenernya dari tamu-tamu undangan juga, dari petinggi juga ada di sana di Lecture Theater yang baru Siang, selamat datang Selamat datang Kedunginya sudah mulai dipakai di bulan Agustus jadi beberapa ruangan harus dipakai kita memang selesaikan sampai dengan lantai lima Hai guys, ya tadi di Lecture Theater udah ada pemotongan tumpang terus habis itu juga ada pemutaran video sekolah DKD women berarti berakhir juga acara hari ini dan sekarang juga udah makan mama semua tamu undangan, lalu apa namanya, teman-teman mahasiswa dan semua yang lain juga udah kena makan berarti resmi gedung PKO Yeong dan Jakob Utama sudah bisa digunakan sejak hari ini ya udah gitu aja ya teman-teman mahasiswa OMS selamat menggunakan fasilitasnya dan dijaga juga ya supaya tetap keren seperti pada saat pungguan hari ini oke deh, see you guys later on another vlog ya bye bye selamat menikmati